Terima kasih telah menonton 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 Semula ia ingin latih tanding dengan tim lokal Indonesia Mengingat waktu yang ada cukup panjang Tapi dengan meningkatnya kasus konomi CV di tanah air Bima memutuskan untuk mengirim timnya ke luar negeri Akan tetapi Bima mengatakan tidak bisa menyebutkan Detail negara-negara yang akan Aleksandro Felix Kamuru dan kawan-kawan tuju Ia khawatir tidak jadi seperti sebelumnya Bima sempat mengutarakan Keinginannya agar tim NAS U16 Melakukan uji coba melawan Jordania dan Korea Dua negara itu dipilih karena ada kemiripan karakter permainannya Untuk waktunya antara Oktober sampai November 2020 Nanti akan dirilis oleh PSSI Timnas Indonesia U16 Kemana dan melawan siapa Wah mengikuti jejak Coach Cinta Yong nih Coach Bima Semoga sukses ya Coach dan para pemain Timnas U16 Indonesia Mending dukung dari sini kok Harap pencinta yang kepada Timnas U16 Setelah menjejak kekuatan Bulgaria, Kroasia, Arab Saudi, Qatar dan Bosnia Timnas U16 bakal mendapat tantangan dari klub Kroasia Dinamo Zagreb Duel tersebut bakal tersadinya di kompleks stadion Maximir Zagreb Pada Senin 28 September 2020 Pelati Sintayong mengaku telah mengantongi kekuatan calon lawannya itu terutama soal postur Namun kali ini juru taktik asal Korea Selatan tersebut lebih percaya diri Dibandingkan pertandingan sebelumnya Coach Cinta menambahkan Seperti biasa kami ingin terus melihat perkembangan permainan pada lagu uji coba melawan Dinamo Zagreb Mereka pasti unggul di postur tubuh dibanding kami Namun pemain sudah menunjukkan perkembangan yang bagus Dan bisa bermain melawan dengan postur yang lebih tinggi dan besar Ia pun ingin Wutan Sulaiman dan kawan-kawan Terus menunjukkan daya juang yang tak kena lelah dalam uji coba terakhir mereka di Kroasia tersebut Coach Cinta berharap pemain menunjukkan permainan terbaik dan berjuang keras Kondisi pemain saat ini sudah oke Pemain yang sempat cerah juga sudah sembuh Selepas menyelesaikan pemusatan latihan di Kroasia pada akhir September Tim Nasus 19 Indonesia akan majukan pemusatan latihan ke Turki Di Turki, Sintayong dikabarkan sudah menyiapkan 5 lagu uji coba untuk Wutan Sulaiman dan kawan-kawan Tim Garuda Nusantara juga dikabarkan akan kembali ke Indonesia pada 22 Oktober 2020 Pesan Legenda Tim Nasus Indonesia untuk Sikribo Baguskafi Legenda Tim Nasus Indonesia sekaligus legenda Persija Jakarta Bambang Pamungkas memberikan pesan kepada Amiruddin Baguskafi yang tengah fokus menjalani pemulihan cedera Simpati ditunjukkan oleh Bambang Pamungkas atau yang akrab di Sapa BP kepada juniornya Amiruddin Baguskafi aliasi Kribu Seperti diketahui Baguskafi saat ini tengah berupaya bangkit dari cedera yang dialaminya ketika membela Garuda Selek Bomber Tim Nasus Namus Indonesia itu mengalami patah pergelangan kaki saat Garuda Selek Persuari di Pada Maret 2020 Penyerang Bariko Putra itu pun harus absen dari training camp Tim Nasus Namus Indonesia yang saat ini berada di Kroasia Beragam dukungan mengalir untuk pemain dengan ciri khas rambut kribu tersebut Tak terkecuali dari seniornya Bambang Pamungkas yang telah memutuskan pensiun dari sepak bola sejak tahun lalu Lewat tulisan di website pribadinya BP memberikan pesan mendalam untuk Baguskafi dengan judul Surat Untuk Cah Bagus Penyerang yang identik dengan nomor punggung 20 itu lantas menceritakan bagaimana dulu ia berjuang untuk mengharapi cedera pajak Mantan striker Persija Jakarta itu pernah mengalami cedera patah tulang dan robek ligamen pada 2002 Momen itu terjadi ketika Persija menjamu arema malang di Stadion Lebak Hulus Jakarta Saat itu prestasi mentereng ditorekan BP dengan menjadi top scorer Liga Indonesia Hingga juara bersama Persija di usia yang masih 19 tahun Wajar jika kemudian harapan tinggi dari pecinta sepak bola tanah air tertanam di pundak Bambang Pamungkas BP menilai hal tersebut juga dialami oleh Baguskafi yang 2 tahun lalu mengungkir sejarah bersama timnas U16 Indonesia Ya, Baguskafi menjadi top scorer sekaligus juara bersama timnas U16 Indonesia di Piala AFF 16 2018 Berkat peristiwa yang dialaminya, BP pun menjadi sadar bahwa karir sepak bola bisa berhenti kapan saja Untuk itu ia berpesan kepada Baguskafi agar lebih hati-hati dalam menjalani karir sepak bola Baik di dalam maupun luar lapangan Kembalinya Baguskafi sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung timnas Indonesia Apalagi Baguskafi digadang-gadang menjadi penyerang andalan timnas U16 Indonesia Yang akan tampil di Piala Dunia U20 2021 Well done! Tadi adalah beberapa hal tentang kabar sepak bola terupdate September 2020 ya football lovers Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim hebat beserta pemain kesayangan kita ya Oke deh sampai disini dulu football lovers dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!